Banda Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat mendadak melakukan tes urin terhadap semua pegawainya. 41 pegawai yang dites urin semuanya negatif narkoba. Tes urin tersebut mendadak dilakukan oleh BNNP Sulbar diikuti seluruh pegawai, mulai dari kepala bidang hingga petugas kebersihan. Pegawai yang mengikuti tes urin sebanyak 41 orang dan semuanya dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Kepala BNN Sulbar Kennedy mengatakan tes urin sengaja dilakukan di internal BNNP Sulbar sebagai contoh kepada instansi lain dan juga sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap internal BNN agar bebas dari narkoba. Kennedy mengaku melakukan tes urin secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan pegawai, hanya kepala badan dan dokter yang mengetahui rencana tes urin tersebut. Kennedy mengimbau seluruh instansi di Sulawesi Barat untuk melakukan tes urin terhadap pegawainya. Sebagai upaya antisipasi penyalahguna narkoba dan pihaknya siap memfasilitasi. Sementara itu, salah seorang pegawai di BNNP Sulbar mengaku kaget dengan tes urin mendadak yang dilakukan oleh instansinya. Pegawai yang dites urin tersebut mengapresiasi tes urin yang dilakukan Kepala Badan Narkotika Nasional Sulbar. Irham Hameli Mansur melaporkan. Terima kasih telah menonton!